Intro Mendahaskan usul dari masyarakat, usul dari pelaku perwisata di kawasan Lopina dan yang paling dekat di bulan Juli, kita akan mendorong komunitas seni, mendorong para pelaku industri perwisata di kawasan Lopina untuk menyelenggarakan Lopina Festival. Yang pertama kali setelah pandemi COVID-19. Tentu festival ini lebih mengedepankan bagaimana kemajuan di sektor seni dan budaya dan kemudian bagaimana sektor ekonomi kreatif bisa tumbuh dan berkembang. Banyak ide dan gagasan yang tentunya kita akan adopsi, akumodir dan kemudian kita akan wujud nyatakan bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di kawasan Lopina dan tentunya kita sangat berharap nanti apa yang menjadi tujuan kita bersama di mana Lopina akan dapat meraih kejayaannya kembali di masa lalu. Itu setahap demi setahap kita dapat wujud nyatakan. Lopina Festival kita selenggarakan di Hague Session di bulan Juli. Nah, dengan Hague Session ini tentunya jumlah wisatawan mancanegara akan meningkat dan itu mereka kita akan suguhi minimal selama tiga hari pelaksanaan Lopina Festival. Inti daripada Lopina Festival ini adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa Lopina sebagai kawasan wisata juga memiliki sebuah talenta-talenta seni yang mendarah daging dan tentunya ini sebagai seni budaya yang akan kita tunjukkan kepada para tamu wisatawan yang akan kita jadikan agenda tetap setiap tahun ya sehingga nantinya akan meningkatkan jumlah kunjungan pada bulan Hague Session di tahun yang akan datang yang tentu ini akan berdampak kepada pertumbuhan daripada ekonomian yang ada di kawasan dan tentunya juga bagi daerah sangat bermanfaat untuk peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor wajah hotel dan restoran. Terima kasih telah menonton!